Hai teman-teman, aku Samantha dan aku 16 tahun. Sekolahku membuat studi tur besar ke New York. Jadi, aku menghabiskan weekend merawat gadis kecil tetanggaku agar aku bisa menghemat uang perjalanan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejujurnya, kalau aku bisa kembali ke masa lalu dan merubah apa yang terjadi, aku akan sangat bersyukur. Karena, pada akhirnya nggak jadi ikut ke New York. Faktanya, sesuatu yang mengerikan terjadi dan hampir merenggut nyawaku. Bahkan membicarakannya sekarang membuatku merinding. Semuanya terjadi pada suatu malam di musim dingin lalu, saat itu bulan pernama. Dan aku tahu ini mungkin terdengar agak aneh. Tapi aku benar-benar suka ritual bulan pernama dan segala macam hal spiritual seperti itu. Jadi, aku merapikan kristalku dan buku catatan bulan khusus yang dibelikan oleh temanku. Temanku Cynthia adalah seorang anak pang. Dan dia bilang, aku harus menuliskan semua hal negatif dalam hidup saat bulan pernama. Dan kemudian setelah kalian menuliskannya, kalian harus membakarnya. Aku putuskan bahwa malam ini akan menjadi malam di mana aku mencoba ritual gila ini. Aku muak jadi satu-satunya cewek di kolompokku yang belum punya pacar. Dan aku capek sama ibuku yang terus-menerus memarahiku karena aku kurang berprestasi di sekolah. Dengan cara ini, aku bisa menuliskan hal-hal ini, membakarnya, dan semoga saja aku bisa dapat pacar dan bebas dari stres di rumah. Nah, seorang cewek boleh bermimpi, kan? Tetanggaku, yang putrinya aku jaga, sangat menyukai lilin dan barang-barang lainnya. Aku menelpon Cynthia untuk memastikan kalau aku sudah menyiapkan semua hal untuk ritual itu. Lalu, ku tidurkan Heli. Aku sedikit bingung memikirkan apa yang akan aku lakukan. Jadi, ku bilang ke dia, dia bisa bermain bersama bonekanya sampai dia merasa mengantuk. Aku cepat-cepat turun dan menyalakan lilin terbesar yang bisa ku temukan. Kemudian, aku mulai menulis daftar hal-hal negatif untuk dibakar. Mereka mempunyai tempat duduk jendela yang keren, jadi aku memutuskan untuk duduk di sana dan melakukan ritual. Begitu, aku bisa melihat bulan dan mungkin itu akan memberikanku lebih banyak keberuntungan. Ku taruh lilin di sebelahku dan saat aku mau membakar cetatanku, aku mendengar suara berderit. Aku sangat ketakutan sehingga aku melompat dari kursi dekat jendela. Dan kemudian, aku mencium bau terbakar. Oh, tidak. Aku berbalik kembali ke arah jendela. Dan yang membuatku sangat heran, gordennya sudah terbakar. Saat aku ketakutan tadi, aku pasti menjatuhkan gorden kelilin. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku berdiri di sana terdiam sesaat. Kepanikan menyelimutiku, tapi aku nggak bisa bergerak. Otaku nggak bisa berfungsi dengan benar. Akhirnya, aku bisa agak tenang. Lalu mengambil kendi dari meja kopi dan melemparkannya ke tirai. Tiba-tiba, api jadi semakin besar dan mulai menyebar. Ada bau lavender yang berbeda di udara sekarang. Dan aku baru sadar apa yang kulakukan. Kendi itu bukan berisi air. Itu berisi minyak esensial. Aku hanya buat keadaan jadi tambah parah. Saat itulah aku mulai ketakutan dan menyiramkan air ke gorden. Tapi sudah terlambat. Nyala api sangat besar. Mereka sudah mulai membakar langit-langit. Aku ambil telponku dan ketik 911. Mobil pemadam kebakaran akan di sini 10 menit, kata mereka. Saat itu, seluruh rumah akan terbakar. Dan kemudian aku ingat, Hayley, kamarnya ada tepat di atas kebakaran. Aku harus menyelamatkannya. Asap sudah begitu banyak dan aku sangat ketakutan. Sehingga aku langsung keluar dari pintu depan dan mulai menangis histeris. Saat itu, mobil pemadam kebakaran sampai dan tiga petugas pemadam kebakaran berlari ke arahku. Aku sangat ketakutan dan nggak bisa berhenti batuk. Gimana kalau Hayley sudah? Nggak, aku bahkan nggak kepikiran. Entah gimana aku beritahu pemadam kebakaran kalau Hayley ada di atas sana. Dan dua dari mereka berlari ke atas, sementara yang lain mulai memadamkan api. Untungnya mereka menghentikan kebakaran, tetapi mereka nggak bisa menemukan Hayley di manapun. Hidupku sudah berakhir. Di mana dia? Petugas pemadam kebakaran mulai mencari kemana-mana. Dan aku cuma duduk di teras depan sambil menangis terseduh-seduh. Bisakah malam ini jadi lebih parah? Ya, bisa. Dan itu terjadi. Karena saat itu orang tua Hayley berhenti di jalan masuk. Tetangga menelpon mereka dan memberitahu mereka tentang kebakaran. Dan mereka langsung pulang. Aku merasa sangat nggak bertanggung jawab. Seharusnya aku langsung menelpon mereka. Mereka meneriakiku. Menanyakan Hayley. Aku cuma melihat mereka dan menangis. Ibu Hayley sepertinya akan pingsan. Lalu aku mendengar suara yang familiar. Hayley. Dia ada di pelukan petugas memadam kebakaran dan batuk-batuk. Tapi itu nggak apa-apa. Dia masih hidup. Air mata lega mengalir di wajahku. Ternyata, Hayley telah mendengar obrolanku dengan Cynthia. Dan sangat penasaran tentang apa yang aku rencanakan dengan mantra bulan. Jadi dia menyelinap ke bawah dan bersembunyi di lemari. Jadi itulah penyebab suara berderitnya. Pastinya aku nggak dipercaya untuk merawat anak lagi. Dan orangtuaku menghukumku dengan tidak mengizinkanku ikut studi tur ke New York. Aku lega Hayley ada di dalam lemari. Karena keadaan bisa jadi jauh lebih parah kalau dia nggak penasaran. Kecelakaan seperti ini bisa saja terjadi. Dan hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah mencoba dan bertanggung jawab. Api bukanlah mainan. Dan kalian harus berhati-hati kalau memakai lilin. Kalian pernah ngalamin kecelakaan seperti ini sebelumnya? Terasa sangat menakutkan, kan? Silahkan bagikan cerita kalian di bagian komentar.